Saya main telepon aku balik. Entah balik ada apa-apa yang bisa dibantu. Tapi ingat ya Mbak ya, kalau telepon jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral-nya minta take down. Kenapa Mbak? Iya Mbak. Halo. Ngomong nggak Mbak? Kan gini Mbak, kan saya kerja di sini kan 6 tahun. Terus. Nah kemarin tuh kakak ngajikan ngomong, kamu mau perpajar kontrak apa nggak? Dia ngajikan ngomong, udah perpajar ngajar. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Nah terus kemarin malam dia ngomong, katanya kamu, kita nggak jadi perpajar kontrak gitu. Oke. Kapan finismu? Bulan. Asalnya bulan Maret, tapi ngajikan ngomong harusnya ke-2 hari keluar gitu katanya. Satu bulan lebih awal nggak apa-apa loh, masih tetap finis kontrak loh. Habis itu udah dikasih long service nih. Ya nggak ada masalah dengan long service, dikasih long service. Ya berarti majikan mau baik loh. Kan seharusnya kan sepuluhnya ngomong, kalau nggak mau perpanjang. Jadi kayak saya kan lebih mau pulang India atau nggak gitu. Ya kan nggak ada urusan Mbak. Kan majikan memberikan notis itu satu bulan, tidak harus memberitahu satu tahun sebelumnya, atau enam bulan sebelumnya. Jadi kamu dari situ bekerja sudah berapa lama? Enam tahun. Enam tahun. Karena banyak kejadian nih akhir-akhir ini, banyak Mbak-Mbaknya yang sudah kerja lama, kerjanya bukan semakin baik, tapi kerjanya semakin nggak baik. Karena itu majikan setelah dipikir-pikir, memilih untuk tidak renew. Jadi mungkin dia sudah mempersiapkan pembantu baru. Nah, pertanyaannya kamunya maunya seperti apa? Kamu maunya pulang atau terus mencari majikan, nggak usah pulang atau bagaimana? Kayaknya tuh, saya pengennya tuh nggak pulang ke Indonesia, misalnya saya mau cari majikan dulu. Nah ya, kalau nggak pulang ke Indonesia ya nggak ada masalah loh. Kalau memang kamu cari majikan, cari Koko Thomas loh. Oh, soalnya mungkin belum berangkat kerja deh. Kita kasih nomormu ke Koko Thomas ya. Soalnya sekarang itu banyak Mbak-Mbaknya yang kerjanya lama, etos kerjanya kurang. Makanya banyak majikan sekarang nggak mau renew. Makanya kan saya selalu bilang nih, oh Jon Jagano majikan pasti suka kamu. Saat majikan nggak suka, mereka tuh secepatnya aja nyuruh kita pergi. Mbak, iya kan? Sekarang kan sampai diperlakukan seperti itu, Tom? Iya, Mas. Nah iya, hati-hati loh. Tadi sudah telepon Koko Thomas? Tadi tadi bagus ya, tapi nggak diangkat. Oke, sekarang tak SMS nomormu ke Koko Thomas ya. Makasih sayang ya. Bapak. Oke, banyak sekali di antara kita sekarang ini ya, Mbak-Mbaknya itu nggak kepingin, pulang Indonesia, pulang Indonesia, pingin langsung kerja. Tapi masalahnya, karena bukan masalahnya dimajikan, kenapa nggak kasih tahu awal. Tunggu dulu ya. Koko Terima kasih.